Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafli Maulananur Rahman Mahasiswa Politeknik Negeri Jelacap Jurusan Teknik Elektronika Kelas 2A Dengan nomor induk mahasiswa 2-0-0-2-0-1-0-4-5 Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan tentang RCM Atau Reliability Centered Maintenance Tugas ini sebagai Ulangan tengah semester Mata pelajaran Perawatan dan perbaikan Oke Sini saya akan menjelaskan tentang RCM Pengertian tentang RCM Reliability Centered Maintenance Atau RCM Adalah Metode Pemeliharaan Dengan memanfaatkan informasi Yang berkenaan dengan kehandalan Suatu fasilitas Dengan bertujuan mencapai strategi perawatan yang efektif Efisiensi dan mudah dalam pelaksanaannya Metode RCM ini melengkapi metode maintenance lainnya Seperti predictive maintenance, preventive maintenance, breakdown maintenance, ataupun metode maintenance lainnya Yang berfokus pada Yang berfokus pada availability Dan komponen dan komponen penunjang lainnya Dan komponen penunjang lainnya Dan komponen penunjang lainnya akibat kerusakan secara tiba-tiba Kemudian yang keempat Menjaga mesin dan komponennya dapat berfungsi dengan baik Kemudian kategori pemeliharaan dalam RCM Yang pertama itu adalah preventive maintenance Jenis pemeliharaan ini mencakup semua kegiatan pemeliharaan berjadwal Yang bertujuan agar sistem, mesin, maupun komponen dapat berjalan dengan baik Kemudian pemeliharaan berjadwal meliputi periodic inspection Condition monitoring Penggantian komponen sebelum terjadinya kerusakan Kemudian kalibrasi dan lain-lain sebagainya Terus ada predictive maintenance Predictive maintenance seringkali dikenal sebagai Condition monitoring preventive Preventive maintenance adalah program Yang mengarah menggunakan metode yang digunakan Untuk mengetahui status komponen dan memprediksi kerusakan komponen Kemudian ada breakdown maintenance Breakdown maintenance adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan setelah terjadinya suatu kerusakan Atau kelainan pada fasilitas maupun peralatan Sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik dan benar Kemudian disini ada reliability Reliability digunakan untuk menentukan kemungkinan beroperasinya suatu sistem, mesin maupun komponen tanpa terjadinya kerusakan dengan pengoperasian secara terus menerus sesuai dengan fungsinya Reliability menjadi indikator kondisi suatu sistem, mesin maupun komponen Reliability dapat dihitung menggunakan rata-rata banyaknya kegagalan dalam waktu tertentu Valor rate Kemudian ada valor rate Valor rate adalah frekuensi kerusakan atau laju kerusakan yang terjadi pada interval waktu tertentu Reliability komponen mempunyai keterkaitan dengan valor rate Dimana valor rate atau laju kerusakan akan mempengaruhi performa dan efisiensi sebuah komponen Kemudian valor rate bersifat dinamis dan akan terus berubah berdasarkan waktu, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun Kemudian mean time between maintenance atau MTBM MTBM adalah rata-rata waktu operasi antara suatu kegiatan pemeliharaan dengan kegiatan pemeliharaan lainnya Untuk memperbaiki suatu sistem atau komponen Pengukuran reliability dengan mempertimbangkan kebijakan pemeliharaan Yang adalah total jumlah operasi komponen selama periode tertentu Dibagi dengan jumlah kejadian kegiatan pemeliharaan Baik pemeliharaan berjadwal ataupun tidak berjadwal yang dilakukan pada komponen tersebut Sekian presentasi dari saya Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kurang-kurang kata Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh